Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran seni musik. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur musik. Baik, anak-anak, unsur musik ini ada enam topik, atau unsur musik terdiri dari enam bagian yang akan kita pelajari. Jadi, kita lihat berikut ini, apa saja. Yang pertama, unsur musik pertama adalah suara. Unsur musik kedua, nada. Ketiga, ritme. Yang keempat, notasi. Yang kelima, melodi. Dan keenam, harmoni. Untuk jelasnya, di slide berikut akan saya jelaskan satu persatu. Kita mulai dari yang pertama. Suara. Apa itu suara? Suara atau bunyi adalah getaran yang merambat. Berupa gelombang yang melalui media. Seperti gas, cairan, sat cair, atau sat padat. Nah, gelombang suara ini, yang kita bahas ini menyangkut frekuensi. Nah, apa itu frekuensi, akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Kemudian, aspek-aspek. Dasar suara antara lain, nada itu sendiri, atau dalam bahasa Inggris dinamakan dengan pitch. Kemudian, durasi, atau lama suara. Kemudian, intensitas. Seberapa seringnya. Kemudian, yang berikut ada timbre. Timbre atau warna bunyi. Begitu. Sudah pasti bahwa musik itu yang pertama harus ada suara. Orang kalau diam saja itu tidak bisa dikatakan itu musik. Tapi diam dalam satu durasi tertentu, secara teratur. Nah, ini juga termasuk unsur-unsur musik. Tetapi kalau hanya diam saja, ya bukanlah. Begitu. Baik, kita lanjut yang slide berikutnya. Atau unsur yang berikutnya adalah nada. Nah, ini. Inilah bedanya. Apa itu nada? Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang memiliki frekuensi atau getaran yang teratur. Nah, harus teratur. Tidak bisa misalnya suara ada benda yang jatuh. Nah, itu dikatakan nada. Tidak bisa. Harus teratur. Tidak bisa misalnya glodal. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebagai nada. Baik, anak-anak. Kita bahas pertama tentang, tadi kita sudah singgung masalah ini. frekuensi ini. Begitu ya. Ini, frekuensi. Nada A memiliki frekuensi 440 hertz. Apalagi. Nah, ini. Anak-anak. Artinya, dalam satu detik satu detik nada A ini bergetar menghasilkan getaran sebanyak 440 kali. Cepat sekali ya. Nah, itu nada A. Demikian pun misalnya ada nada yang lain. Nada E frekuensinya 330 hertz. Itu kalau nada E. Artinya, kalau saya tulis ini, ada E. Nah, gitu ya. E. Berapa tadi? Iya. 3 30. Nah, 3 30. Nah, gitu ya. Bisakah berubah? Tidak. Jadi, A tetap 440 hertz. Sedangkan E 330 hertz. Nah, nada ini teratur. Pada saat pembahasan tentang nada atau suara ini, kita bagi atas nada yang tinggi, ada nada sedang, dan nada rendah. Nada rendah ini nada yang getarannya agak tidak terlalu besar. Misalnya begini. Kalau nada A ini 440 hertz, nada A rendah, frekuensinya 220 hertz. dan nada A tinggi, frekuensinya adalah 880 hertz. Nah, gitu. Jadi, ternyata tiap nada frekuensinya berbeda. Makin tinggi nada, makin besar frekuensi. Dan makin rendah nada, makin kecil frekuensi. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. perbedaan antara dua nada, dua nada ya, misalnya nada antara do re atau do ke do, nah ini, atau do ke mi, do ke sol, kita namakan dengan interval nada. Oke. Tangga nada yang paling lasing kita kenal di Indonesia. ini. Sebenarnya ada macam-macam, tapi kita ambil yang beberapa saja. Yang pertama ini tangga nada diatonis mayor atau juga dinamakan dengan tangga nada mayor. Kemudian yang kedua, tangga nada diatonis minor atau tangga nada minor. Yang ketiga, tangga nada pentatonik. nah gitu. Baik. Kalau diatonis mayor ini, ya nanti akan ada pembahasan lebih lanjut lagi, ini masih pada taraf pengenalan dulu. Ini tangga nada ini terdiri dari berapa nada? Tujuh nada. Nah, ada tujuh nada. Nah, gitu ya. Oke. sedangkan pentatonik, nah, sorry, tadi mayor. Yang minor juga sama. Sedangkan yang pentatonik, ini tertiri dari, kalau penta itu artinya lima. Jadi, ini berarti tertiri dari lima nada. misalnya, do, mi, fa, sol, si. Nah, itu lima. Do, satu, dua, mi, tiga, fa, empat sol, lima si. Atau, lain lagi, do, re, mi, sol, do, do, la, sol, mi, re, do, ga. Dan, lain-lain. Musik-musik jazz juga, ini sering menggunakan lima nada. Ya, pentatonik. Kemudian, selain itu, kita juga mengenal ada yang namanya nada dasar. Apa itu nada dasar? Nada dasar suatu karya musik ini menentukan frekuensi tiap nada dalam karya tersebut. Ada yang lagu, lagunya tinggi-tinggi, ada yang sedang, ada yang lagunya rendah. Nada dalam teori musik diatonis barat, ini terdiri dari dua belas nada. Kok tadi di atas disebut tujuh? Ini, kok disebut dua belas? Begini. Nah, ini, antara nada yang satu dengan lain, misalnya dari do ke re, itu ada nada sisipan. Nah, satu sisipan. Re ke mi, ada satu sisipan. Kemudian, mi ke fa, tidak memiliki sisipan, fa ke sol, ada satu sisipan, sol ke la, satu sisipan, la ke si, satu sisipan. Si ke do, tidak ada sisipan. Nah, ini dalam piano, dalam keyboard, kita melihat ada tombol-tombol atau toots yang berwarna putih, itu untuk nada-nada utama, dan yang hitam untuk nada sisipan. Jadi, kalau kita jumlahkan, yang putihnya ada tujuh, yang hitam ada lima, jadi totalnya dua belas. Dua belas itu terdiri dari ini, nada-nada C, D, E, F, G, A, dan B. Serta nada-nada kromatis, yaitu nada sisipan tadi, yaitu nada ini, kita sebut dengan cis, atau des, nah itu sama ya. Kemudian, ini, itu satu. Kemudian yang berikutnya, dis, atau S, nah ini sama, dis sama dengan S. Berikutnya, ada nada fish, atau gas. Kemudian, berikutnya lagi, ada nada gis, atau dinamakan juga as, dan selanjutnya, ice, atau best. Nah kita hitung sini, ada berapa nih? Satu, ini, dua, tiga, empat, lima. Jadi kalau dijumlahkan ada dua belas nada. Oke, lanjut. Unsur yang ketiga, adalah ritme. Oke, anak-anak, gerak nada-nada, ini berjalan ada yang cepat, atau ada yang lambat. nah ini membentuk pola. Misalnya, kalau kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, Sol, Sol, Do, Do, Re, Re, Mi, nah ini polanya agak cepat. Sedangkan, kalau yang lambat, misalnya, lagu Syukur, La, 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 Do, Si, La, nah itu lambat. Ini membentuk apa yang dinamakan dengan pola irama. Oke, ini adalah gerak, nada-nada. Ini pola irama, atau ritme ini, dapat dianggap sebagai jantung musik. Jadi suatu musik itu enak atau tidaknya, bergantung pada ritmenya. Ada yang musiknya cepat, ada musik yang sedang, ada musik yang lambat. Musik tanpa ritme, tanpa irama, ini menjadi tidak jelas ini. Pernahkah kalian mendengar ada musik yang tidak ada irama? Nah ini menjadi tidak jelas. Nah, apa itu ritme atau irama tadi? Nah, ritme atau irama adalah satu, susunan, nada, atau susunan diantara durasi. Durasi itu ada selama waktu. Misalnya, Do, 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 Mi, 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 Sol, 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 Ada yang cepat, ada yang diam. Ini kita nampakkan diantara durasi. Kemudian yang kedua, nada-nada yang pendek dan nada-nada yang panjang. Misalnya, Do, 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 Mi, Do-nya itu pendek-pendek, sedangkan Mi diperpanjangkan. Sol, 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 Mi, Re, 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 Do, jadi pendek dan panjang. Yang ketiga, masih dalam ritma ini adalah nada-nada yang bertekanan. Nah, ini yang bertekanan. Yang pertama tadi apa? Susunan diantara durasi. Kemudian ada nada yang pendek dan panjang. Kemudian yang ketiga ini bertekanan. Nah, kalau ada yang bertekanan dan tidak bertekanan. Misalnya lagu lagu Mars itu diberi tekanan. Sorak-sorak bergembira. Nah, itu diberi tekanan. Ada yang tidak diberi tekanan. Nah, gitu ya. Kemudian berikutnya menurut pola tertentu yang berulang-ulang. Jadi, dari pertama ini diulangi lagi. Nah, polanya kan sama kan. Tak 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 Itu kan sama, hanya diulang-ulang lagi Itu polanya terulang Oke, kita lanjutkan Berikutnya yang keempat adalah notasi Apa itu notasi? Notasi adalah cara penulisan nada Ini cara ya Nah, nanti ini kita akan bahas lebih jauh lagi di Bapak berikutnya. Nah, berupa notasi angka dan notasi balok. Notasi angka ini dikembangkan oleh Guido Diareso. Ya, sekitar tahun 990 sampai dengan 1050 tahun Masehi. Nah, ini beliau adalah seorang Itali yang dikenal dalam sejarah musik sebagai penemu. Dan penemu ini, sistem menyanyi solmisasi. Solmisasi itu sendiri nanti akan kita bahas lebih jauh ya. Ini dari nama-nama semula itu. Put, Re, Mi, Fa, Sol, La. Dan seterusnya, nanti akan kita bahas pada pelajaran yang selanjutnya. Oke, yang unsur yang kelima. Unsur kelima adalah melodi. Apa itu melodi? Melodinya adalah serangka yang ada dalam waktu. Rangkaian tersebut dibunyikan bisa sendirian, yaitu tanpa iringan, atau dapat merupakan bagian dari rangkaian akord dalam waktu. Nah, maksudnya apa? Misalnya, lagunya Sol, Sol, La, Sol, Mi, Do, Do, Re, Do, La. Ini kan rangkaian. Bisa juga, yang satu menyanyikan suara satu, yang satu suara dua, yang keduanya, yang ketiga suara tiga. Ini digabung, bergerak dalam Dalam rangkaian. Ini yang tadi kita maksud dengan rangkaian akord. Jadi, yang suara satu dan suara dua berbeda. Demikian, suara tiga berbeda. Ini bergerak bersama-sama. Kita namakan dengan melodi. Oke, lanjut. Konsur yang berikut adalah Harmoni. Nah, Harmoni ini adalah keselarasan antar komponen yang menyatu dalam keseimbangan. Maksudnya bagaimana ini? Begini. Kita bagi dua dulu. Untuk jelasnya begini. Yang pertama itu harmoni konvensional. Taukah apa itu konvensional? Konvensional itu ya kebiasaan itu ya. Itu misalnya begini. Dalam musik, dalam bernyanyi ada sopran, ada alto, ada tenor, ada bas. Nah, gitu. Ini yang kita sebut dengan harmoni konvensional. Jadi, harmoni konvensional ini mempelajari aransemen paduan suara. Vokal berdasarkan pengelompokan jenis suara, yaitu sopran, alto, tenor, dan bas. Untuk SATB. Sedangkan, yang kedua, harmoni modern. Nah, ini. Harmoni modern ini apa? Ini mempelajari tangga nada dan akord. Akord tadi apa? Nah, misalnya bunyi do, mi, sol itu dibunyikan secara bersama, dinamakan dengan akord. Nah, ini misalnya suara satu membunyikan do, suara dua membunyikan mi, suara tiga, sol. Nah, ini bisa misalnya di suara vokal atau di permainan alat musik. Kita membunyikan piano, nada, do, mi, dan sol ditekan bersamaan. Nah, gitu ya. Ini namanya harmoni instrumental. Nah, harmoni modern ini banyak digunakan sebagai dasar improvisasi. Apa itu improvisasi? Nah, improvisasi ini pengembangan musik atau variasi yang seringkali muncul mendadak. Ya, misalnya di partitur atau di teks itu ditulis demikian, waktu pada saat bermain divariasi keluar dari jalur. Nah, ini yang dinamakan dengan improvisasi. Misalnya dalam musik jazz. Nah, ini musik jazz ini banyak sekali improvisasinya ya. Musik jazz. Juga musik-musik pop. Banyak penyanyi pop yang kita tahu bahwa mereka ini jago-jago improvisasi. Sehingga laku itu jadinya bagus. Jadinya indah. Diberi warna tersendiri. Baik, itu adalah ada enam unsur-unsur musik. Kita lanjutkan dulu. Berikutnya tentang cara membaca note. Nah, note atau nada tadi yang kita sudah singgung di atas bagaimana cara membacanya. Cara membaca note? Oke. Untuk bisa membacanya, kita harus tahu dulu nilai note. Kita lihat slide berikut. Nah, di slide ini saya menggunakan bantuan notasi balok. Begitu. nah, misalnya begini. Notasi balok tertulis ini. Seperti telur bebek. Ini, maka note ini dibunyikan selama empat ketukan. Misalnya, biramanya empat per empat. Nah, ini kita namakan dengan note penuh. Kalau misalnya, ini kita misalnya saja, ini saya sebut dengan note sol ya, maka akan berbunyi demikian. Sol. Nah, itu ada empat ketukan ya. Kemudian, misalnya begini. Note yang ini, utuh ini kita belah. Kita beri garis. Nah, dibagi slide. Jadi, separuh-separuh. Nah, maka satu note ini, dua ketuk. Atau nilainya setengah. ketukannya berapa? Dua. Misalnya begini, ini notenya sol dan mi. Jadi, solnya dua ketuk, mi-nya juga dua ketuk. Kita bunyikan misalnya begini, sol, mi. Begitu. Ini bisa kita bagi lagi. Kalau kita arsir, maka ini menjadi satu-satu note. satu-satu note gitu ya. dua ketuk. Tengah. 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 oke. Tengah. Oke. Kita lihat lagi. Satu-satu note misalnya begini. Kalau note ini saya beri nama, ini misalnya diganti dengan do. Ini, mi, ini sol, kemudian ini do tinggi. maka saya bunyikan demikian. Do, mi, sol, do, dan seterusnya. Begitu ya. Ini ketukan. Kita bisa juga bagi dua. Nah, kita note yang bertangka ini diberi garis atas. Garis atas. Maka, masing-masing menjadi setengah ketuk. Misalnya, saya ketuk ini ya. Do, mi, do, mi, sol, sol, la, sol. Gitu lagi. Ulangi. Do, mi. Nah, satu ketuk, dua note. Do, mi, do, mi, sol, sol, la, sol. Begitu. Cirinya apa? Ada satu bendera. Kalau pada notasi angka, di sini menggunakan satu garis atas. Jika note ini kita bagi lagi, yang tadi setengah ketuk, kalau setengah ketuk berarti nilainya seper delapan. Kalau yang di atas ini saya ulangi, dari atas ini satu, ini setengah, ini seperempat nilainya, ini nilainya seperdelapan. Tapi ketukannya setengah-setengah. Kalau kita bagi lagi, ini akan menjadi ketukannya menjadi seperempat. Nilainya menjadi seper enam belas. Misalnya, ini saya ganti dengan note. Misalnya, Do, Re, Mi, Do. Nah, ulangi lagi. Do, Re, Mi, Do. Oke. Note Do, Re, Mi, Do. Itu satu ketukan. Do, Re, Mi, Do. Re, Mi, Fa, Re, Mi, Fa, Sol, Mi, Re, Mi, Re, Do. Nah, gitu ya. Ini kita bagi. Baik. Anak-anak itu masalah nilai note. Kemudian, ada lagi yang berikutnya. Nah, ini. Dalam kelompok-kelompok note itu juga seringkali ada penulisan pengelompokan. Kita lihat dulu di sini. Yang pertama ini adalah selur atau lengkung pemikat. tanda frase. Nah, lihat di sini. Note dari note yang pertama menuju ke note ketiga. Ini menjadi satu kesatuan. Kalau saya sebut dengan ini Mi, Fa, Sol, menjadi Mi, Fa, Sol. Ini sambung. Nah, gitu ya. Jadi mainnya tidak boleh Mi, Fa, Sol, tapi Mi, sambung. Kemudian yang kedua, ini tayan atau lengkung perpanjangan. Misalnya, Fa, kemudian, dua note Fa, ini ada pengikat di sini. Ini ada pengikat, maka dibaca Fa, notenya diperpanjang. Nah, note yang kedua tidak usah dibaca. Gitu ya. Jadi menggabungkan dua note pada titik nada yang sama. Satu tayi hanya boleh mengikat dua note. Hanya dua. Jangan lebih. Kemudian yang berikutnya, istilah tuplek. Nah, dengan tanda kurung siku dan angka sini, angka tiga. Ini menggabungkan tiga note yang tidak memiliki bendera. Misalnya, begini. Sol, Mi, Fa, Sol, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, La, Si, Do. Nah, itu. Sol, Mi, Fa, Sol. Nah, pada saat Mi, Fa, Sol, nah, itu saya gabung. Ya. Ini, tuplet dengan slur. Nah, tuplet ini yang di atas pakai siku, yang ini pakai apa? Menggunakan slur. Maka ini harus dimainkan secara legato. Si legato itu artinya menyambung. Jangan putus. Berikutnya, ini adalah tuplet hanya dengan angka. Nah, ini, ini lihat angkanya. Ya, hanya angka saja. Tidak ada tanda-tanda yang lain. Menggabungkan tiga not yang memiliki bendera. Nah, ini. Yang selanjutnya, Glisando. Glisando ini misalnya, kita mainkan lagu. Misalnya, dari Dore, Dore, atau istilahnya tergelincir, ya. Ini namanya Glisando. Dalam musik vokal, istilah Glisando ini juga dinamakan dengan Portamento. Ingat portal, ya. Apa namanya? Portamento. Itu dalam musik capa? Vokal. Saya tulis saja sini. Porta. Porta biasa. Porta. Mentor. 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 Ini jika dalam apa? Musik vokal. Oke. Baik. Ini grup atau kelompok non. Saya lanjutkan lagi. Masih ada. Nah. Supaya indah musiknya itu juga sering diberi beberapa ornament atau hiasan. Nah. Ornament ini misalnya gini. Ada tanda drill. Drill mayor dan minor. Kemudian ini misalnya gini. Saya beri contoh. di sini. Tunggu. 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 oke baik misalnya trill misalnya gini nah ini saya getarkan ini namanya trill oke ada juga yang berikutnya jadi perubahannya cepat trill section nah ini kemudian ada juga berikutnya morden ini sebenarnya hampir sama ya jadi memainkan misalnya gini nah begitu ya oke kemudian ini yang pendek dan sebaliknya nah sebaliknya misalnya do si do si do si do si do si dibalik jadi si do si do si do si do si do ini inverted long morden kalau yang lebih panjang dan seterusnya ini tanda berikutnya adalah tanda turn seperti S terbalik ini ya terbalikan juga biasa dimainkan dalam era musik barok dan klasik tanda ini melibatkan tiga not berjarak satu step diatonis misalnya misalnya do si do re do do si do re do do si do si do si do re do do si do re do re do re mi re mi re mi fa mi fa mi fa sol fa nah begitu kemudian tanda berikutnya ini adalah tanda koda ditulis koda biasa atau cauda sama artinya itu ekor ya tanda ini menunjukkan lompatan ke bar tertentu yang merupakan ending dalam satu partitur jadi kalau misalnya dalam teks itu ditulis to koda berarti harus menunjuk ke tanda koda koda tadi artinya apa tadi ekor nah gitu ya ekor ini ekor kuda gitu ekor nah gitu kemudian seringkali dalam partitur kita lihat ada di atas teks itu tertulis delapan nah delapan A atau B ya delapan oktav atas atau delapan nah delapan itu dalam bahasa latin itu oktav jadi ada oktav atas atau oktav bawah jika ditulis itu oktav atas maka kita memainkan nadanya nada atas misalnya harusnya do, re, mi, fa, sol kemudian ditandai oktav atas menjadi do, re, mi, fa, sol nah begitu baik kita lanjutkan pada slide yang berikut tanda artikulasi nah tanda artikulasi ini yang pertama ini ada tanda fermata fungsi fermata ini apa? adalah untuk menahan sehingga lagu itu dimainkan lebih lama ini ada dua model kalau yang misalnya yang pertama ini ditulis di atas node nah bagaimana kalau misalnya node itu merupakan lagu yang seperti lagu paduan suara beberapa suara ya nah yang bagian bawah kita bisa menggunakan yang ini yang sebelah kanan ini gitu ya sama saja kemudian ada juga beberapa tanda ini tanda ini biasanya dipakai pada permainan biola bahwa biola penggeseknya itu didorong ke atas kalau tanda seperti ini berarti penggeseknya harus ditarik turun lanjutnya ada istilah ini ada tanda natural harmonis atau artificial harmonis apa nih mainkan secara harmonis untuk alat musik yang bersenar nah jadi dalam bentuk akor misalnya gitar jeren-jeren gitu ya tuh misal misalnya gini saya gunakan gitar misalnya kemudian berikutnya di bawah ini tanda pause atau dan pause dan grand pause jadi berhenti sesaat masih ada lagi ini ada tanda pedal up dan pedal down biasanya pada piano menunjukkan posisi pedal untuk instrumen berpedal pada piano ya kalau di ketemu tanda ini maka itu harus ditekan ada juga tube pedal dan heel pedal pedal yang dengan jari kaki jari jempol ya dan dengan heel heel apa-apa tumit ya yang di bawah juga sama ada dari variasi dari jempol kaki menuju tumit to heel pedal dan heel to pedal nah lihat ini jadi ini hanya-hanya istilah dari pertama ini menijak dengan tumit kemudian ganti dengan jempol kaki dan yang kedua ini sebaliknya oke baik untuk slide yang terakhir kita lihat sebentar ini ada tanda tanda ulang tanda bar lain pada musik kalau standar bar lain ini misalnya pada partitur pada teks ini ada dua garis dua garis ini ya ini membatasi satu bar dengan bar lain dalam partitur musik ini ya oh sorry yang ini ini untuk membatasi satu bar yang satu dengan bar yang lain sedangkan yang sebelah kanannya ini ini adalah double bar lain nah ini satu seksi dengan seksi yang lain misalnya sebelumnya ini kita beri tanda bagian A gaya musiknya begini kemudian sebelahnya bagian B gaya musiknya lain kemudian tanda yang berikut ini tanda repeat atau tanda ulang nah tanda ulang ini yang sebagian ini kita namakan dengan tanda ulang buka dan sebelah ini namanya tanda ulang tutup kalau kita ketemu dengan tanda ini setelah ketemu tanda ulang tutup nah sini maka kita harus mengulang kembali ke bagian yang ada tanda ulang buka sini gitu ya oke ini yang tanda ulang misalnya kita ketemu do re mi fa sol terus ketemu ini kembali lagi do re mi fa sol gitu oke yang ketiga ini tanda finish untuk bar line ini tulisannya fine jangan dibaca fine ini bukan fine tetapi dibaca fine karena ini bukan bahasa Inggris ini bahasa Itali fine itu sama dengan finish atau final jadi ya jadi tanda bar line yang terakhir ini untuk menandakan batas awal dan akhir partitur musik atau menandakan perpindahan bagian tertentu oke baik kemudian ada beberapa ada lagi satu tanda ini yang terakhir ini single misure dan double misure oke nah kalau ada tanda yang seperti ini berarti misalnya kita mainkan musik do re mi fa sol nah do re mi fa sol tidak perlu ditulis ulang lagi nah diberi tanda ini gitu ya ulangi bagian pada yang sebelumnya jadi kalau ada ini tertulis berarti note-note yang sebelumnya itu di tulis nah sorry diulangi lagi baik anak-anak saya kira sampai disini dulu pertemuan kita kali ini silakan semua slide yang telah kalian amati ini dicatat di buku catatan dan itu nanti di fotocopy kemudian di uploadkan di google classroom dan diambil sebagai nilai tugas totalnya ini ada berapa slide ini ini 14 tapi yang ada yang hanya judul ya jadi saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini dan saya tunggu tugasnya terakhir hari Sabtu siang jam 12 semoga tidak ada yang terlambat oke sekian dan terima kasih selamat pagi selamat pagi selamat pagi